Halo teman segar, jadi kali ini kita mau nge-review produk Tupperware yang ada di jagoan segari. Tupperware ini digemari oleh banyak kalangan orang, karena desainnya yang cantik, kualitas yang baik, dan fungsinya pun juga beragam. Kita mau nge-review container yang ada di Tupperware terlebih dahulu. Kita ada model Frisia, datang dalam beberapa ukuran. Jadi disini ada Frisia Medium, Frisia Large Track & Store, Frisia Jumbo, dia itu bisa ditaruh dalam kulkas, dan dia itu juga ketat udara. Kita juga bisa ditumpuk, kita juga ada Frisia Modeler Ball Set, dia ada 2 kontainer, dia bisa ditumpuk, ketat cairan, juga bisa disimpan dalam kulkas. Kita juga ada model Frozy Cozy, dia itu lebih lentur, dan dia ini bisa disimpan dalam freezer, dia itu ketat udara, dan dia itu bisa disimpan dengan rapi. Di segari pun ada berapa model, ada Frozy Cozy Small High, juga ada Frozy Cozy Mini, dalam satu pembelian, Bapak Ibu akan mendapatkan 4 Frozy Cozy Mini. Kita juga ada Frozy Cozy Low, dan juga ada Frozy Cozy Medium, kita juga ada Smart Saver Oval, dia itu ketat udara, modular, dan bisa ditumpuk. Nah selanjutnya, kita juga ada Smart Saver Square, dia itu ketat udara, dan modular. Lalu selanjutnya, kita juga ada model Mosaic, dia itu ketat udara, dan bisa disimpan dengan rapi. Ada Mosaic Canister Medium, kita ada Mosaic Canister Large, kita juga ada Mosaic Sweet Saver, dengan ukuran 2,6 liter. Kita juga ada yang namanya Medium Tropical Fiesta, ada 3 kontainer dengan ukuran 1 liter, dan warnanya pun berbeda-beda. Dia itu semua ketat udara, dan juga dapat ditumpuk dengan rapi. Yang terakhir, kita juga ada produk Lolita Tempat Makan Anak, di dalamnya ada 3 kompatmen, dan dia ini ketat cairan. Kita juga ada Kitchenware dari Tupperware, ada Cooking All Dispenser, terdapat 2 pieces Cooking All Dispenser, dan tentunya untuk Cooking All Dispenser ini, dia itu tahan cairan. Kita juga ada Steam Eat, yaitu pengukus plastik, yang tentunya tahan panas, sehingga hasil kemanasannya pun sempurna. Kita juga mau nge-review tempat minum yang ada di Tupperware. Jadi di depan aku ini, udah ada namanya Blumia Pitcher, yaitu tempat minum dengan tutup pengunci. Dan kalau misalnya kita mau menyajikan minuman, kita perlu menekan terlebih dahulu tombolnya. Nah berikutnya, kita juga ada Kristaline Low Glass. Kristaline Low Glass ini merupakan gelas kristal berbahan PC. Kita juga ada Eco Bottle, kita bisa mendapatkan 2 botol minum seperti ini. Dan media itu tahan cairan. Kita juga ada Fun Tumbler Eleven, tempat minuman anak. Ini dia juga ketat cairan. Selanjutnya, kita juga ada Twinkly City Cup with Cover. Jadi ini merupakan tempat minuman bayi dengan tutup. Yang terakhir, kita juga ada Freshia Slimline. Dan untuk tempat minuman ini, dia bisa dimasukkan atau disimpan dalam kulkas. Kita juga mau nge-review set produk dari Tupperware. Di sini kita ada Frozy Cozy Set. Dia itu bisa tersimpan rapi seperti ini. Dia juga ketat udara dan tentunya dia bisa disimpan dalam freezer. Ada 3 jenis produk. Ada Frozy Cozy Small High, Frozy Cozy Small Low, Frozy Cozy Medium Low. Dan yang terakhir, kita juga ada Frozy Cozy Medium High. Kita juga akan mendapatkan 1 tas. Untuk set yang kedua, kita ada set Cosmo Lady. Ada Small Square Round, 2 Petit Fiesta, ada Eco Bottle, Cutlery, dan juga set-tas Cosmo Lady seperti ini. Kita ada Cool Tint Set, ada Divided Lunchbox, ada Eco Bottle, kita juga ada Classy Glam Set. Kita dapat Meal Box, Drinking Flash, With Trainer. Kita di sini juga mendapatkan 1 tas Classy Glam Set. Selanjutnya, kita juga ada Bring Your Own Set. Kita ada Meal Box seperti ini. Meal Box ini juga bisa dihangatkan di dalam microwave. Dalam Meal Box ini juga kita dapat Cutlery dan juga dapat tas. Lalu yang terakhir, kita juga ada Twinkle Top Set, yaitu tempat makan dan minum bayi. Kita ada Feeding Bowl, dan juga ada Hang On Spoon. Lalu di sini juga ada Snack Cup, kita juga mendapatkan CP Tumblr. Nah, untuk detail harga, Bapak Ibu bisa cek katalog atau kunjungi link mitra kesayangan Bapak Ibu, lalu pilih kategori produk jagoan segari. Nah, sekian untuk review Tupperware kali ini. Dan jangan lupa, cek video review produk jagoan lainnya.